Hai semuanya, selamat datang kembali di video ini Saya akan melakukan Get Ready With Me Sekalian mau nyobain Dior Backstage Dan satu bedak Dari ini sendiri Jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini terus berkembang Dan post video-video terbaru Yang lebih menarik Bentuknya seperti ini Dari packaging luarnya It's really luxury Keliatannya Silvery and Gue ngambil nomor 2M Means 2 natural Oke langsung aja Kita lihat bagian dalamnya So ini packagingnya seperti ini Lucu banget It's Different ya Aku belum pernah sih ngeliat yang kayak gini Kayak bulet-bulet gini Kayak buntet and really nice So small juga Dan bagian sebelah sininya juga kayak gini Okay And FYI This is not the first time for me to try this This would be my second time to try this Jadi teksturnya dia tuh gak terlalu thick Dan gak terlalu cair Jadi ini bagus banget menurut gue Buat kalian yang punya kulit kering Dan kebetulan hari ini Kulit gue lagi agak-agak kering banget So I'm gonna try this Seperti biasa sebelum gue makeup Gue selalu pake lotion Dari Hada Labo Biar muka gue lembab As you know that my skin is Kombinasi oily dan normal gitu But today I'm Karena lagi agak-agak kering gitu So gue tetep pake itu Dan Pake ini Pore Vesional dari Benefit This is the best lah Udah gak ada tandingannya sih menurut gue So I'm gonna be using this much Jadi dia punya tekstur As I mentioned tadi Gak terlalu thick dan gak terlalu cair juga ya Dan iya gampang banget di blend saudara-saudara Dan Ini gak full coverage Ini medium Tapi ini bisa banget di build If you want to cover everything If you want to cover every spot on your face Kalian bisa banget ini Build foundation ini ya Dan ini juga bisa Buat badan That's why dia claimnya adalah Face and body foundation So ini aku cuma pake satu layer Ada beberapa spot-spot yang memang gak cover semuanya That's why I call it Medium to full coverage Cuma kalo misalnya kalian mau build lagi bisa But I'm not going to put to satu layer Aku cuma mau pake selayar aja malam ini Oke Next concealer Malam ini gue mau pake dua concealer Yang satu dari Maybelline Colour shadenya Sand Dan yang satu lagi dari Makeup Revolution Ini buat Dia lebih terang gitu buat ngerangin under eye gue So let's just do it First thing I put On my under eye And some Spot Kayak bokas-bokas jerawat gitu Ada freckles gitu Ya walaupun freckles lagi musim But Kayak lebih lucu kalo dipake sama anak-anak muda ya Not me Emang gue agak-agak ekstrim kalo pake Concealer Let's just blend it Next aku pake yang dari Makeup Revolution This is Emang seng aja gue belinya Agak-agak lebih terang dari My tone My skin tone Ini gue pake yang nomor C6 Soalnya kalo Sand itu bener-bener cuma buat Cover eye back gitu Nah ini buat Brightening Jadi buat mencerahkan under eye aku Put Some here And some there Just a little bit Only to brighten My under eye Nah Kalo Makeup Revolution ini Dia teksturnya tuh kayak Thick gitu kan Full coverage Banget Bagus banget Cuma Dia agak-agak Karena dia mungkin Karena mungkin dia full coverage gitu Dan thick ya Jadi dia agak-agak Cepet Cepet banget Kering So you gotta Really Quick Ngeblend ya Kalo engga dia kering duluan di kulit Nah produk selanjutnya yang baru gue cobain juga Si Innisfree ini Innisfree Nocebam Mineral Powder Ini keren banget Serius kalo misalnya kalian punya kulit berminyak So this would be the best powder for you Karena dia bener-bener menekan produksi minyak saat kalian menggunakan makeup Even kalo misalnya kalian ga pake foundation pun This is really good banget buat dipake Karena dia bener-bener stay Stay Tahan lama Terus udah gitu dia kayak Menyerap keringat yang ada di muka So muka So muka tetep 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 kering ya For several hours So muka tetep kering for several hours Biasanya gue taro di idum Idum gue soalnya tempat produksi minyak terheboh Diantara yang lain So I put On my face All over Dan ini transklusen Jadi kalo misalnya kalian Gak mau merubah warna dasar complexion yang kalian udah pake Nah ini This is the best Product juga buat dipake Soalnya ini gak bakalan kasih warna For my under eye I'm going to Set it with Maybelline Fit Me Ini my favorite powder Makeup Revolution Dia tuh gak Nge-cracknya tuh gak gila-gilaan Kayak some other Concealer tuh kalo misalnya kalian gak langsung nge-setan Kan langsung Ada kerutan Di bagian mata And it's not nice Okay So this is pretty much it For the complexion Aku mau lanjutin Kelarin dandan Untuk Yang lainnya Oke Sekarang waktunya gue merecap dan kasih review dan nilai buat si Christian Dior backstage ini Kemarin pas di nge-review makeup pertama itu gue pulang nge-maleman jadi too tired buat kasih review after that Jadi gue bikin video yang berbeda untuk cuma kasih review ini aja So menurut gue Dari packaging Packagingnya awesome Gue suka banget It's so free Sangat-sangat mewah ya menurut aku And then dari packaging dalamnya juga I love it Karena ini sangat-sangat Ini beda dari yang lain ya Gue gak tau kalo misalnya disana ada apa enggak yang shape-nya seperti ini But ini brilliant banget Sumpah keren I love it Untuk harganya Gue beli di Sephora Jakarta Dengan harga 685 ribu rupiah But banyak banget juga online shop-online shop yang jual Import makeup Mereka biasanya beliin di luar Harganya itu bisa lebih murah Oke Menurut gue worth it Oke lah Nah Dengan harga 685 ribu You get this high-end product Dan gak mengecewakan juga Sesuai dengan Memang bagus gitu loh Dia Gak cuma menang di brand But ini bener-bener bagus banget Jadi menurut gue worth it 1-10 nilai gue 8,5 Sorry gue pelit Untuk kasih nilai menilai Gue pelit So ini menurut gue 8,5 Nilainya Di gue It's good Bener-bener bagus Jadi buat kalian pecinta makeup Kalian wajib banget punya Christian Dior Backstage ini I would like to hear some comment from all of you Yang udah nyobain backstage ini Dior Backstage ini siapa tau Ada penilaian atau komen yang berbeda daripada gue Dan menurut gue itu bagus Ini gak di endorse Ini beli sendiri So I will Try as hard as I can To give you my genuine comment Jadi gue gak berpihak sama any brand Gue bakalan kasih review bener-bener honest Bener-bener jujur Jadi Semua produk yang gue review disini All are Bener-bener My brutally honest Opinion Alright Thank you for watching If you like this video Please give this video Big thumbs up Dan jangan lupa subscribe channel ini Biar berkembang Biar aku semangat buat bikin video-video yang lain Dan Jangan lupa If this video Berfaedah Buat kalian Share it to your friends See you on my next video Bye